Beberapa waktu lalu, tidak ada orang yang memiliki keberanian untuk menghujat Eko di ruang publik. Menghujat Eko di ruang-ruang tertutup. Dulu paling dantar Eko mengargumentasikan bagaimana BIA itu masuk perangkat. Iya, tapi di ruang-ruang tertutup. Tertutup. Sekarang, itu sudah ruang-ruang buka. Pengajian-pengajian tubuh, bukan pengajian. Tidak ada galennya, tidak ada baca ayat Quran, tidak ada baca hatis, tidak ada. Tidak ada baca taksin, pengajiannya mau di ruang-ruang. Mengorong-ngorong, bahwa IIA ini di fitah, IIA ini di fitah, tidak ada. Tidak ada galennya, tidak ada Quran yang tidak ada hatis. Pengajiannya itu cuma, dan sekarang dimajin-macin lagi. Ini yang hari ini menjadikan pelisahan kita bersama. Bayangkan kalau hari ini sudah seterbukah itu, saya, khawatirnya, ini boleh turun. Mungkin sekarang di perkotaan. Di perkotaan, pengajian-pengajian di perkotaan. Ini kalau tidak terbenduk, ini kalau tidak ada langkah-langkah yang kognit dan Eko, ini bisa turun. Terpikamakan, terpikamakan. Pengajian-pengajiannya diperkamakan. Turun lagi pengajian-pengajiannya di desa. Kalau sudah pengajian-pengajiannya di desa, tidak ada lagi Eko kan, tidak ada lagi artis yang adanya menghina Eko. Ini kemana? Ini yang ketika kita antisipasi. Dulu kita tidak berpikir. Langkah-langkah ini tidak berpikir. Dulu kita tidak berpikir, WK akan sepali. Facebook akan sepali. Youtube yang begitu luar biasa yang kita hanya menelus dasar. Begitu ada orang-orang yang menghina Eko dengan cawan. Dengan argumentasi macam-macam. Oh, saya ikut Eko-nya Bahasyo. Misalnya, misalnya. Saya ikut Eko-nya Bustur. Aku tidak ingat bahwa Eko-nya Bustur itu juga ikut PBNK. Eko-nya Bahasyo itu yang berbidikan PBNK. Institusional itu. Tapi argumentasi-argumentasi itu yang mempunyai orang mengolong logitanya, mengolong pikirannya, seakan-akan itu menjadi kebencian yang bisa tunggu sedikit-sedikit pada Eko. Kalau itu yang menjadi kebencian yang bahaya.